Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod boost terbaru ini adalah mod boost era trans ya, untuk kreditnya ini untuk liverynya berstatus sell dan untuk modnya ini berstatus free dan untuk liverynya ini dari batuah trans karya bersama oke untuk liverynya dari itu dan bagi teman-teman yang menginginkan liverynya ini nanti nomor WA nya saya taruh di deskripsi ya untuk pembelian liverynya ini dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru terisa ya oke langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya ini keren banget karena untuk selendangnya ini sudah menggunakan selendang voyager ya jadi sudah yang terbaru oke langsung saja kita akan mereview untuk perlampuannya dulu untuk perlampuannya disini kita cek oke untuk lampu dekat serta lampu jauhnya seperti ini ya dan disini untuk lampunya belum ada custom-an ya jadi masih standar gitu dan untuk wipernya juga sudah normal disini dan karenanya lagi di wiper itu sudah ada semacam aksesoris wiper ya disini dan kita cek lagi untuk bagian bukaan pintu untuk bukaan pintu disini sudah dilengkapi dengan talang air ya jadi mantap banget dan untuk lampu sennya kita jangan lupa untuk mengecek ya dan disini sudah normal semua ya untuk sistem perlampuan yang ada di depan kita lanjut ke bagian belakang untuk di bagian belakang ini seperti ini ya nah bagian belakangnya seperti ini mantap dan juga sudah normal ya disini jadi tidak ada kendala dan ngomong-ngomong ini spesial klub Real Madrid ya kalau kemarin kan Chelsea ya ini yang Real Madrid jadi mungkin teman-teman yang fans bola Real Madrid wajib mencoba mod ini ya dan seperti ini untuk bagian interiornya ini sangat mewah sekali ya untuk interiornya apalagi kapan-kapan kita akan mencobanya di malam hari ya bakalan lebih mantap lagi karena untuk di kacanya ini yang saya suka adalah semacam mode kabut ya kan di posisi ini belum ada nah ini untuk liverynya sungguh kreatif sekali ya karena eh ada semacam kabutnya gitu tapi dari luar itu enggak tampak ya hanya tampak di dalam jadi mantap banget ya dan ini untuk animasinya untuk animasi pertama adalah just fancy untuk dua ini bagasi dan untuk yang ketiga adalah membuka kaca sopir dan itu ya dan setelah ini kita akan mencoba untuk jalan-jalan ya di sekitar map pekan baru dengan menggunakan bus era trans oke mantap ya disini tentunya di busit versi 3.6 ini modnya sudah dilengkapi dengan fitur ACC bergoyang ya jadi mantap banget pokoknya kalian wajib coba untuk moto ini oke kita akan belok ke kanan ini keadati dan untuk cahaya yang ada di interior ini sudah bisa bergerak ya jadi untuk cahaya yang dari luar itu bisa masuk ke dalam itu keren banget di game busit ini oke ini kita lurus saja keadati oke kita belok ke kanan untuk penampakan busnya ini sangat mewah sekali ya apalagi dilengkapi dengan motif batik yang sangat keren ya pokoknya ini juga mantap dan dilengkapi dengan logo dari Real Madrid oke mantap ya pokoknya kalian wajib coba atau wajib order untuk liverynya ini mantap jiwa ya pokoknya oke kita lanjut ke bagian kanan ini kita bergelok ke kanan untuk speednya sendiri jadi ini kecepatannya seperti skanya yang lalu ya yang selendang setra itu klang lebih sama dan kita berhenti disini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan bila kalian dengan berminat dengan liverynya ini silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabricepten channel salam buzit mania oke sebelum mengakhiri videonya kita foto-foto dulu ya biar mantap buang tempatnya ini bagus ya oke cepret dan kita save oke mantap see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax